Hai semuanya, petaruhan sangat identik dengan pria macu diantaranya Wing Chun adalah seni berdiri Cina dengan penyerangan dan pergulatan yang luar biasa. Wing Chun sangat identik dengan penyerangan jarak dekat, kalian pasti tahu dengan Bruce Ray, itulah seni diri yang disebut dengan Wing Chun. Langsung saja kita bahas, inilah petarungan Wing Chun melawan beberapa petarung. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys, like dan share kepada teman-teman kalian. Check it out! Guys, coba tebak nih, siapa yang akan menang? Pria berbaju merah ini kayaknya tenang banget ya. Nah, dari segi poster, tubuh pria ini lebih unggul guys. Dan pria Wing Chun ini tampaknya banyak mendaratkan pukulan ke pria boxing. Dan inilah diakhiri dengan pukulan mematikan, pria berbaju hitam itu langsung terjatuh dan dimenangkan oleh pria boxing. Video ini cukup populer di media sosial. Bagaimana tidak guys, petarungan beda kelas ini mempertemukan kung fu Wing Chun dan petarung MMA. Dan terlihat kung fu itu beberapa kali mendaratkan kebukulan ke lawan. Namun, si petarung MMA itu tampak biasa saja. Nah, diketahui petarung MMA itu ingin membuktikan jika Wing Chun hanyalah petarung khayaran belakang. Terang saja guys, petarung MMA ini dengan sangat mudah menghalakan murid dari guru besar kung fu Wing Chun. Terlihat keanehan di waktu pemanasan awal. Tampak dari kung fu Wing Chun ini cuma memasang satu koda kuda. Dan itu pun sangat lama guys. Tapi lagi-lagi kung fu Wing Chun dipermalukan dengan sekali serah. Dan ini untuk kesekian kalinya kung fu Wing Chun kalah dengan pertarung MMA. Terlihat jelas kung fu Wing Chun langsung menyerah di pertandingan ini. Entah meremehkan kung fu Wing Chun atau tidak. Terlihat jelas sekali pria berkepala pelontos ini meremehkan lawannya guys. Dan terang saja, pria berbanyu merah ini jarang sekali mendaratkan pukulan ke lawan. Tak butuh waktu lama, akhirnya pria berkepala pelontos ini keluar sebagai pemenang. Dan lagi-lagi kung fu Wing Chun di kalahkan. Ya, pria berkepala pelontos ini berhasil mengalahkan kung fu Wing Chun dengan satu tangan. Terima kasih telah menonton!